Bupati Kebupaten Batola resmikan lahan percontohan pertanian terpadu tanpa limbah yang bertempat di kawasan X Lahan HPS pada Senin pagi kemarin. Lahan pertanian terpadu tanpa limbah ini dikelola kelompok tani karya membangun dari desa Jejangkit, Muara. Pada lahan pertanian terpadu tanpa limbah ini dari jerami hingga sekampadi bisa dimanfaatkan. Bupati Kebupaten Batola pada Senin pagi kemarin resmikan lahan percontohan pertanian terpadu tanpa limbah di desa Jejangkit, Muara, Kecamatan Jejangkit, Kebupaten Batola. Lahan percontohan pertanian terpadu tanpa limbah ini merupakan salah satu program dari Binas Pertanian Kebupaten Batola dan dikelola oleh kelompok tani karya membangun. Pada lahan seluas 5 hektare ini dari jerami dan sekampadi bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk organik dan juga pakan ternak. Sehingga tidak menggunakan pupuk dan pesticida dari bahan kimia. Kadis Pertanian Ketahanan Pangan dan Hurti Kultura Kebupaten Batola Murnia Timatakan, di lahan pertanian terpadu tanpa limbah ini ada siklus biologi dan tidak ada limbah pertanian yang tertinggal. Pertanian terpadu tanpa limbah ini kita memadukan segala sektor pertanian, termasuk tadi perikanan dan juga peternakan. Kemudian juga pengelolaan pertaniannya itu terpadu, ini kita memanfaatkan segala baik fisik, kimia maupun biologi untuk mengendalikan hama dan penyakit. Nah kemudian juga kita memanfaatkan limbah pertanian, misalnya kotoran hewan, sapi ya, itu dijadikan pupuk bersama. Untuk mendukung terlaksananya lahan percontohan pertanian terpadu tanpa limbah ini, Bupati Kabupaten Batola serahkan bantuan sejumlah ternak dan ikan lele. Melalui bantuan tersebut nantinya kotoran dari ternak juga bisa dibuat menjadi pupuk untuk pertanian dan juga petang ternak. Mohamad Lukpidarlan dan Ibrahim melaporkan dari Kabupaten Batola, Kalimat Selatan.